Maaf-maaf kalo bikin kamu kaget. Gak apa-apa kok gak? Kalo kamu ada apa-apa atau ada yang ganjel, kamu cerita aja sama aku. Kamu pasti bakal berusaha untuk bantuin kamu, oke? Gue gak mungkin cerita ke Arga kalo tadi gue ketemu sama Pangeran. Karena pasti masalah ini jadi makin panjang. Aku gak apa-apa kok. Jangan sampe perempuan yang bernama Putri itu datang lagi ke kantor ini. Apalagi sampe bertemu dengan saya. Baik pak. Kalian boleh keluar. Terima kasih pak. Mel? Ya pak. Cek schedule saya. Baik pak. Jangan sampe saya bertemu apalagi berhadapan dengan Putri. Perlukan kamu selalu saya rindukan Putri. Cuman itu yang bisa bikin hati saya benar-benar tenang. Sekaligus merasa begitu dicintai. Maaf. Saya harus tengah mati pura-pura di depan kamu. Kalo saya tidak menginginkan kamu lagi. Saya udah gak pantas buat kamu. Dan itu adalah alasan kenapa saya harus menjawab. Kamu berhak bahagia dan mendapatkan cinta sejati. Tapi sayangnya. Bukan saya orang yang pantas untuk mempersembahkan itu semua ke kamu. Bukan kamu. Apa kabar ya Put? Kan kita gak tau kenapa pangeran ngelakuin semua ini. Kita gak tau situasi kondusinya pangeran. Makanya ini alasan yang harus kita cari. Gue gak akan pernah bisa lupain hari ini. Selama dua tahun ini. Armata gue gak pernah habis karena pangeran. Karena gue kangen banget sama dia Cip. Dan sekarang semesta mempertemukan gue sama dia secara ngasih aja. Sama kayak novel yang lo tuliskan. Semesta pasti mempertemukan cinta kalian. Dan lo sama pangeran itu emang saling mencintai Put. Makanya Tuhan menggunung doa-doa lo. Maaf, udah nunggu lama. Gak telat kan? Putri? Kenapa lo? Gue tadi ketemu pangeran. Sumpah. Gue masih shock banget dengan masalah ini. Lo bisa bantuin gue gak tau? Bantuin apa? Tolong cari tau sekarang pangeran tinggi dimana. Ya gue bisa aja bantu lo Put. Tapi gimana caranya gue komunikasi sama pangeran? Sudah gak selama ini lo tau kan? Kalo gue sama pangeran itu... Kami. Bisa gak sih? Kamu coba dulu. Nanti kalo misalnya udah gak ada jalan, udah buntu, baru minta bantuan. Jangan berhenti. Jangan kayak gini dong. Baru juga mau mulai. Aku sama sekali gak nyerah istri. Aku cuma bingung gak tau harus gimana. Hai. Aku maaf-maaf kalo bikin kamu kaget. Apa-apa kok gak? Kalo kamu ada apa-apa. Atau ada yang ganjel, kamu cerita aja sama aku. Kamu pasti bakal berusaha untuk bantuin kamu, oke? Gue gak mungkin cerita ke Arga kalo tadi gue ketemu sama pangeran. Karena pasti masalah ini jadi makin panjang. Aku gak apa-apa kok. Aku masih gak ngerti kenapa kamu tiba-tiba muncul dan bersikap kayak gitu sama aku pangeran. Dan kamu yakin pak Regar gak apa-apa? Karena kalo sampe terjadi apa-apa sama pak Regar, kamu harus cepat bertindak. Pak Regar baik-baik saja pak. Tadi saya sudah menyamar sebagai penjual naskor seperti suruhan bapak. Dan pas banget tadi pak Regar beli. Dan kamu bicara sama pak Regar? Iya pak. Saya pancing pak Regar untuk bercerita. Lalu pak Regar bilang apa? Pak Regar bilang dia lagi sedih pak. Karena memikirkan anak katnya yang sudah meninggal ternyata masih hidup. Pasti yang dimaksud pak Regar itu saya. Ya udah, kamu standby dekat rumah pak Regar. Kalo sampai pak Regar kenapa-napa, langsung kamu tolong ya. Baik pak. Makasih. Katanya kamu berada di dalam ruangan bos kantor ini ya. Terus bikin rusuh, bener? Bener pak. What happened to you, Put? Karena ini pak. Pak Regar. Pak Regar. Pak Regar kenapa? Pak bangun pak. Pak Regar. Saya sebenernya nggak ingin menyakiti putri. Ataupun pak Regar. Karena saya benar-benar sayang sama mereka. Makasih ya, ga udah nganterin aku pulang. Hmm. Maaf juga kalo kamu bingung sama sikap aku. Karena aku cape banget. Pengen langsung istirahat. Gak apa-apa kok, Put. Aku juga mau langsung pulang kok. Supaya kamu bisa istirahat. Ya udah. Hati-hati ya pulang ya. Bye. Putri. Harga. Bu. Aku langsung ke kamar ya. Baik ga. Kalian gak lagi ada masalah kan? Gak apa tante gak ada masalah. Cuman tadi emang pas di mobil putri lebih banyak diem sih. Katanya emang lagi capek aja. Oh ya untuk masalah yang waktu itu. Tante udah bilang ke Om Raymond dan kata dia. Ya kita tunggu ya sampe Mel dateng. Ya paling gak gak terlalu lama deh. Iya tante. Saya bakal siap selalu menunggu. Semoga rencana kita sesuai waktu dan keadaan yang lebih tepat. Makasih ya. Karena kamu selalu ada buat putri. Saya gak akan jauhin apalagi ninggalin putri tante. Karena saya bener-bener mencintai putri. Ya tante akan selalu berdoa ya buat kamu dan putri. Supaya semua nyebar. Amin. Masa hasil tante yaudah kalau gitu aku permisi dulu ya. Hati-hati ya. Ya tante. Semoga asli. Gue bener-bener speechless dan gak tau harus ngomong apa. Gue gak percaya pangeran masih hidup. Tapi putri udah pernah liat. Sumpah kepala gue pening banget sih. Apalagi Cisitra itu terus-terusan ngomongin soal pangeran. Ya lo. Ini gue udah di depan kafe kok. Ya tadi tuh gue nganterin anak gue sama istri gue dulu. Baru udah gue otel ke kafe violin. Tapi lo tenang aja ya. Udah gue bawa kok materi yang udah kita diskusiin. Sama materi konsep-konser yang bakal kita lakuin di minggu depan tuh. Jadi semuanya bakal aman deh. Ya semoga aja gak ada kendala juga. Ya ya ya. Yo. Thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.